Pak Ternuun, Mbak Maw, Mbak Lurah, jalannya sudah bagus, Bapak Ed, joss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, walaupun tidak kurang sesuatu apapun. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh, dulur-dulur semuanya. Kita jalan-jalan lagi, pagi ini sekarang berada di Simpang 5K serpan. Kita mau ke desa Sokokidul, dulur-dulur semuanya. Ini belok kanan, belok kanan menuju arah bendungan linggis. Jalan-jalan agak sempit, dulur-dulur. Jalan-jalan agak sempit, dulur-dulur. Setelah setengah meter ya, tapi bau jalannya lumayan rata. Jadi kalau mau papasan, berpapasan, itu masih aman lah. Nah, jalannya seperti ini, mulus. Mulus berapa kilo ya. Kita lihat saja nanti. Kabarnya, kemarin-kemarin hari, atau beberapa minggu yang lalu, itu diperbaiki. Nah, sekarang tanggal 21 Oktober 2023, 2023 video ini dibuat, Pade jalan-jalan di sini. Nanti tayangnya kapan, Pade juga nggak tahu. Udah-udahan jalannya sudah bagus semua, mulu semua. Kalau yang dulu sekitar, berapa kilo ya, sekitar 2-3 kilo ya. Sekitar 2-3 kilo menuju ke sana itu. Kalau jauhnya, dari Simpang 5 Kasepan tadi, sampai Balai Desa, sekitar 5 kilo lah kurang lebih. 5 kilometer. Kalau mulus seperti ini, 5 kilometer, paling ya sekitar 10 menit lah. Kalau lancar. Tapi kalau nggak lancar, ya beda lagi. Misalkan jalan-jalan, sulit, ya beda lagi. Yang baru datang di Pade jalan-jalan, saya ucapkan selamat datang di Pade jalan-jalan, yang sudah biasa ngikuti video nih, Pade jalan-jalan. Monggo silahkan kritik dan saran. Kalau request-request kayaknya sudah banyak, tapi ya setidaknya ya buat masukan lah, buat Pade. Ya, ruansanya ibu-ruansi itu memang benar-benar, ya setidaknya tombol kangen untuk dulur-dulur tergalek, terus untuk yang belum pernah tahu Terenggalek itu mana, kondisinya seperti apa, kalau di pelosoknya, ya itulah. Semoga ada manfaatnya, atau yang lama nggak pulang ke Terenggalek, kangen Terenggalek, terus khususnya saya gunung di sini, saya yang kota-kota ya nggak tahu, banyak orang yang nggak tahu, banyak orang Terenggalek sendiri, bukan orang seputaran Pule, Kecamatan Pule, Kecamatan Surun, Monggo, itu pun tidak semuanya, ya banyak yang nggak tahu, apalagi merasang-merasake, calur ini tembus ke bentungan linggis sekali lagi, bentungan linggis yang sudah diresmikan oleh Presiden itu dulu, jadi aksesnya gampang, kalau jalannya sudah mulus, seperti ini semua, kita tadi sudah jalan sekitar 2 km, 2 km-an, ya kurang lebih seperti itulah, jadi kondisinya kalau pagi-pagi menjelang siang, ya lumayan sepi, karena anak-anak sekolah sudah lewat, terus kurang yang pada kerja, ke tempat kerja, sudah pada lewat, tinggal tadi, jalan-jalan, sepi, terus hasil pertanian, kalau musim kemarau gini, ya paling 1-2, panen, patin, panen ketela pohon, panen tepung, apa ya tanaman, kalau sayur kayak, agak, agak jarang loh ya, ini namanya kalau tidak salah, sekitaran ringan limo, ringan limo dulu, kalau tidak beringinnya, lupa wadih, jalannya sudah lumayan enak, tapi ada sedikit-sedikit yang dikoreksi, dicat putih itu, biar tahu kalau ada, mulai rusak, atau mulai ada lubangnya, tapi ini masih desa, karanganyar dulu, semuanya, sebelumnya minta maaf, kalau suaranya kecil, atau gambarnya jelek, atau ngomongin Pak De, yang kesana kesini, ngomongin peronok-peronok, jelas, akhirnya terlalu lama, sama ada nge-vlog, vlog ini maksudnya, pakai HP, beberapa kali, tapi jarang, masih enak toh, ini masih desa, karanganyar, kecamatannya Pule, Ranggalek, di desa Sukokitul itu, sebelah utaranya, desa Jombok, desa Karanganyar, itu, mulus ya, masih mulus, tapi kalau mulus gini, hati-hati, biasanya terlena, lihat sana sini, terus ada orang, keluar dari gang, mak betunduk, kalau ya kaget kabe, karena dianggapnya, sepi-sepi saja, masih enak, masih enak, ini kayak, ini sih depannya, pasir-pasir, malah baru ini, oh sambungannya, malah baru ini, asfalnya baru, asfalnya baru, enak, tapi dilarang, balap-balap, kalau balap, ya, makayah, karena itu tadi loh, kelihatannya sepi, tapi kalau jalan di kampung, jalan di kampung, itu kadang-kadang, orang keluar dari gang, maka cedul, kalau kaget kabe, ingin buku-buku alap, biasanya jalannya, sulit, susah, jalannya susah, terus jalannya mulus, jauh gitu, jadi buku alap, karena bedanya baru, semasa aja, seperti ini, sabtu, dan mulai panas, ini sekitar setengah, 7 pagi, ini kok kurang, banyak, ya, ya, ini, masih, banyak, airnya, ya, disini masih cukup lah airnya, darah sini katanya kadang-kadang ada yang ini masuk ke atas, sekarang sudah balik ini sudah perbatasan, dulu sampai sini tulur waduh sudah baru lagi, malah agak lebar ini masuk desa Sokogidul, Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu sekitar 10 tahun lebih rusaknya kayaknya ya yang parah itu pokoknya 8 tahun yang lalu, itu sudah parah tuh lor tadi nunggunya Pak D lewat sini, nunggu jalannya enak sekitar 8 tahun yang lalu sudah diaspal tapi rusak tapi kalau orang sini nunggunya berapa tahun juga enggak tahu belasan, belasan tahun mungkin ya Alhamdulillah sudah mulus agak lebar yang dari sana tadi sebelumnya tadi, jalannya agak lebar ini kayaknya ada 3 meter ya tapi enggak tahu sampai mana lumayan mulus semoga enggak banyak yang ngebut-ngebut karena bahaya, semoga manfaat terus transportasi lancar ke desa Sokogidul biasanya kalau bawa mobil gini ke desa Sokogidul dari Simpang 5K serpan itu sekitar 25-30 menit lah padahal cuma 5K terus kalau sekarang sudah bagus gini yuk oh yang jelas lebih cepat enggak mulus toh biasanya sini yuk yang paling horor horor luar biasa ini asfal lama tinggal kerikilnya terus legok geneng, legok geneng ya ada yang timbul, ada yang mendelong ada yang kubang nah, lurus ini terus moga-moga imannya anak-anak sekutaran sini kuat ya dengan jalan yang mulus-lurus gini enggak balapan lurus-mulus, lebar terus sepi alhamdulillah ini sampai mana juga enggak tahu pak deh pokok-pokok dengan jalan baru ini bisa dimanfaatkan gendengan baik terus sekitaran sini juga bisa merawatnya ya merawatnya gimana pak deh enggak tahu tapi ya dengan fasilitas seperti ini yang jelas biayanya enggak kurah lebar terus ini dulu yuk, ngeri gawat ini darah sini sulit dulu jalannya horor-horor sekarang sudah mulus jalan alhamdulillah pak deh nunggunya sekitar 8 tahun karena mulai 8 tahun yang lalu itu sering lewat sini pak deh jalan-jalan ke sini ada perlu ke sini ngopi-ngopi nongrong temen-temennya pak deh sebetaran desa sukok hidul sini sudah mulus ini bagus ini malahnya sebelah sini padet lumayan rata wah jalan-jalan ke sini sampai mana ya wah sudah habis dulur jadi sampai sini saja itu tadi sebelah kanan tadi tempat ct-ct mobil pak yanto di atasnya itu dulur-dulur seputaran puli atau yang pernah lewat sini asbalan sampai mana sampai di atasnya rumahnya pak yanto ct gitu yang ke arah ini ke arah balik desanya dari sini ya sekitar 300 meter lah balik desanya tapi kalau jalan kita gelunuk-gelunuk ini 10 km per jam sampai di situ ya sekitar 5 menitan lah seperti ini sulitnya seperti ini yang di asbal tadi itu sebelumnya tapi tinggal tersisa sedikit ya alhamdulillah lah paling tidak ya setidaknya sudah sangat membantu sangat meringankan aktivitas dulur-dulur yang lewat sini atau dulur-dulur yang rumahnya sini dulur-dulur semuanya nah ini itu pertigaan itu kalau kakak kanan bisa tembus di kecamatan suro bisa tembus di desa ngampeng bisa tembus di apa air terjun sanggok langit tapi nyapo tulisannya kok yasih ini tengah lho ya wih kurulah diliwati kurulah diliwati kakak pak hat nih namanya hot mic itu kayaknya kalau sudah mesinnya keluar ya sudah selesai saking eman saking eman ya puluhan tahun dolur menunggu jalannya bagus ya ini kita sudah sampai di depannya seputaran balai disa sepuluh gitu mbak lurah alhamdulillah setengah apa enak nobody oke jalan bagus begini Lieutenant tak apa semua kita Terima kasih mengikuti video ini Pak D jalan-jalan sampai di depan Balai Desa Jokogidul, Bule Teranggalet. Ada yang kaleminya Pak D juga minta maaf, ada salah-salah kata juga minta maaf, padahal yang kurang berkenan juga minta maaf. Terima kasih sampai ketemu di video ini Pak D jalan-jalan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menikmati jalan yang dudak-dudak lagi. Setidaknya seterah itu. Tak mau nolupa, lumayan banget.